Halo, Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi dengan saya Nana Skot di China Teman-teman Untuk nama belakangnya Saya ganti ya, bukan di China Tapi Chindo Jadi sekarang namanya Nana Skot Chindo Sekarang saya lagi Ada di sekolah Anak saya yang nomor 2 ya Nama sekolahnya Seyen Suishou Untuk menghadiri Perpisahan sekolah Kelas 6 Seyen Suishou Ini berdiri pada tahun 1980 Yang terdiri Dari 36 kelas Di dalamnya Yang perkelasnya memiliki 6 kelas ya Seperti kelas 1 Grade 1, kelas 1 Grade 2, kelas 1 Grade 3, kelas 1 grade 4, kelas 1 Grade 5, kelas 1 Grade 6, dan seterusnya Begitupun dengan kelas 2 Kelas 3, kelas 4, kelas 5 Dan juga kelas 6 ya Disini kita lagi Menunggu untuk persiapan Pembukaan perpisahan ya Yang dihadiri oleh Seluruh orang tua murid Dari kelas 6 Yang dihadiri oleh Terima kasih. 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 kita masih nunggu teman-teman karena tidak cukup ya cuma ada 6, saya mau beli 10 satunya disini harganya 4 kue sama dengan 8.000 syarping suami saya paling suka ini syarping semuanya sekarang kita mau beli minum kita sudah sampai di tempatnya ya kita mau beli minum dulu sekarang kita mau ke rumah sakit dapet telepon haju lagi di rumah sakit kita sudah sampai di rumah sakitnya ya nah ini adalah rumah sakitnya rumah sakit ini rumah sakit terbesar yang ada di Laijo didirikan pada tahun 1947 yang sudah beberapa kali direnovasi oh iya teman-teman kalau disini semakin tua dokter semakin banyak pasiennya karena sudah memiliki banyak pengalaman kebanyakan pasien-pasien disini mencari dokter-dokter yang sudah pengalamannya banyak yang sudah ilmunya ini rumah sakitnya ada 4 lantai ya masih jauh ke kue kita sudah sampai di ruangan ICU-nya disini ada anak-anak dari UWA semuanya kumpul sekarang kita sudah ada di rumah ya habis selesai ngadirin acara perpisan Ting-Ting pulang ke rumah langsung suami saya bilang kita lihat taju di rumah sakit ya kita tengok katanya sudah seminggu di rumah sakitnya selesai dari sana kita nunggu ada mau 2 jam selesai dari sana ini kita baru pulang lagi teman-teman tajunya sudah dibawa ke desa ya dari desa ke sini kurang lebih 2 jam perjalanan kita tidak ikut ke desa kita hanya tadi di rumah sakit saja sekarang saya mau mau makan dulu selesai makan saya mau antar anak lagi yang nomor 3, nomor 4 ke sekolah karena katanya hari ini tuh mau pengambilan apa itu buku-buku ya untuk nanti kelas 4 sekalian katanya perpisahan tapi perpisahannya orang tua tidak ikut selamat menikmati